Sipisau terbang Lijilid 9. Bab 17. Sifat aslinya ketahuan sewaktu Liyong Xiaohun mendengarnya, ia menundukkan kepalanya cukup lama. Besok, besok kau akan pergi. Aku, kata Lisan Hoan, tak perlu repot-repot mengantar. Aku tidak suka mengantar kepergian orang dan aku pun tidak suka orang berbuat begitu padaku. Waktu aku melihat air wajah orang saat mengantar, aku malah jadi ingin membuntah, ia terkekeh lalu melanjutkan, lagi pula, aku kan tidak pergi jauh. Mungkin dalam beberapa hari aku akan kembali, Liyong Xiaohun pun kelihatan bersemangat lagi. Kau benar. Waktu kau datang nanti, aku pasti akan menyambutmu. Lalu kita bisa mabuk bersama, tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata, kau tahu pasti dia tidak akan kembali. Mengapa kau masih membohongi dirimu sendiri? Lim Si In masuk. Wajahnya yang cantik kelihatan sangat rapuh. Hati Lisan Hoan serasa ditusuk sembilu. Namun ia masih tersenyum. Mengapa aku tidak akan kembali? Ini adalah tempat tinggal sahabat-sahabat karibku. Aku, Lim Si In segera memotong dengan dingin, siapa sahabatmu? Kau sama sekali tidak punya teman di sini, ia menuding ke arah Liyong Xiaohun. Kau pikir dia ini sahabatmu. Jika dia memang sahabatmu, seharusnya dia membebaskanmu sekarang juga. Liyong Xiaohun berusaha membela diri, tapi dia, Lim Si In memotong lagi, dia tidak mau pergi karena dia tidak mau kau mendapat kesulitan. Namun mengapa kau tidak melepaskan dia? Dia bisa memutuskan apakah dia mau lari atau tidak. Namun, kaulah yang harus memutuskan apakah kau akan melepaskan dia atau tidak. Ia tidak menunggu Liyong Xiaohun untuk menjawab. Ia memutar badannya dan berlalu dari situ. Liyong Xiaohun berdiri dan berkata, apapun yang akan kau lakukan, aku harus melepaskan engkau. Liyong Xiaohun tertawa keras-keras. Liyong Xiaohun kelihatan bingung. Meng, mengapa kau tertawa? Sahut Liyong Xiaohun, sejak kapan kau mau diperintah oleh seorang wanita? Liyong Xiaohun yang kuingat adalah seorang pria tulen. Bukan seorang pria lemah yang takut pada istrinya, Liyong Xiaohun mengepalkan tangannya kuat-kuat. Bahkan air mati mulai tampak di sudut matanya. Toh aku, kau, kau sangat baik padaku. Bukannya aku tidak tahu apa maksudmu. Hanya, hanya saja, bagaimana harusku balas budemu kata Liyong Xiaohun. Kebetulan aku perlu bantuanmu, apa yang kau perlukan? Katakan saja, aku lakukan apapun keinginanmu, kata Liyong Xiaohun. Ingatkah kau pada pemuda Afei yang datang semalam? Tentu saja, Liyong Xiaohun berkata, jika ia terlibat kesulitan, tolong bantu dia. Liyong Xiaohun mendesah. Bahkan dalam situasi seperti ini, kau masih begitu memperhatikan orang lain. Apakah kau pernah memperhatikan dirimu sendiri? Kata Liyong Xiaohun kering, katakan padaku, apakah kau akan melakukannya atau tidak? Tentu saja akan ku penuhi permintaanmu. Tapi mungkin aku takkan pernah berjumpa dengan dia. Liyong Xiaohun sangat terkejut. Kenapa? Mungkinkah dia, Liyong Xiaohun berusaha keras untuk tersenyum? Kau melihat Dai pergi kemarin. Apakah mungkin dia kembali lagi? Liyong Xiaohun mengeluh. Aku sangat berharap ia tidak kembali lagi. Namun aku tahu ia pasti datang. Liyong Xiaohun bertanya, jika ia datang untuk menyelamatkanmu, mengapa dia belum tiba? Ia menarik nafas panjang dan melanjutkan. To'ako, aku tahu kau memperhatikan sahabatmu lebih dari apapun juga di dunia ini. Namun tidak semua orang seperti engkau, Lisan Hoan berusaha tersenyum. Apa yang akan dilakukannya adalah keputusannya sendiri. Aku hanya berharap engkau mengingat bahwa ia adalah sahabatku. Sewaktu engkau berjumpa dengan dia, sahut Liyong Xiaohun, sahabatmu adalah sahabatku juga, tiba-tiba seseorang berteriak dari luar, Liyong Xia. Liyong Xia, Liyong Xiaohun segera bangkit, namun segera duduk kembali. To'ako, kau. Lisan Hoan tersenyum lalu berkata, aku tidak ingin minum lagi. Kau pergilah. Dan jangan lupa, besok kau tidak perlu mengantar. Liyong Xiaohun berjalan keluar dan dilihatnya Dianjitia berdiri di bawah pohon. Ia segera berjalan ke sana dan bertanya dengan berbisik, apakah kau berhasil menangkapnya sahut Dianjitia, tidak, apa? Begitu banyak orang yang telah kau kerahkan, ditambah dengan simbitai suti tioksian sing, tidak dapat menyelesaikan satu anak muda saja kata Dianjitia, tapi anak muda ini sangat luar biasa. Bahkan sedikit menakutkan. Ia tidak hanya telah melukai kakak Tio Lotoa, kini ia pun melukai tioksian sing Liyong Xiaohun menghentakkan kakinya. Aku tahu anak muda ini tidak mudah ditundukan. Tapi katamu tioksian sing pasti dapat mengatasinya, kata Dianjitia, walaupun ia berhasil lolos, ia kena dilukai oleh telapak tangan simbi, sahut Liyong Xiaohun. Kalau begitu, ia tidak mungkin lari terlalu jauh. Mengapa tidak kau kejar Dianjitia berkata, pendeta-pendeta Siowlin Si itu sedang mengejarnya. Begitu ada kabar baik, aku akan segera mengabarimu. Kata Liyong Xiaohun, aku akan pergi menyelidiki. Kau tempatkan seseorang untuk berjaga di sini, di belakang tohon BWE itu ada gunung-gunungan. Setelah kedua orang itu pergi, seseorang muncul dari balik gunung-gunungan itu. Matanya yang cantik penuh dengan keheranan dan tidak percaya. Juga sakit hati dan kebencian. Seluruh badannya menggigil, dan air mat membasahi wajahnya. Hati Lim Si Im hancur berkeping-keping. Lalu dengan langkah mantap ia berjalan ke arah kamar Lisan Hoan. Namun segera didengarnya ada langkah-langkah orang, sehingga Lim Si Im kembali bersembunyi di balik gunung-gunungan itu. Dianjitia membawa delapan orang ke situ dan berkata, jaga dia. Jangan biarkan seorang pun masuk ke sini. Siapapun yang masuk, bunuh, ia sedang tergesa-gesa hendak menangkap Afai, sehingga belum habis kalimatnya, dia sudah berlari pergi. Lim Si Im menggigip bibirnya. Begitu kerasnya sampai darah keluar. Ia menyesali dirinya sendiri, mengapa malas berlatih ilmu silat. Kini ia baru menyadari bahwa ada hal-hal yang hanya dapat diselesaikan dengan bertempur. Ia tidak punya ide bagaimana ia bisa masuk ke kamar itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Langkah-langkah orang. Langkah itu tidak terlalu berirama, namun sangat cepat. Lim Si Im menyadari, ini adalah Titi Oksian Singh. Ia mendengar Titi Oksian Singh berseru nyaring, apakah orang sili itu ada di kamar ini seorang penjaga menjawab, kami tidak tahu pasti, Titi Oksian Singh berkata, kalau begitu, biarkan aku masuk dan memeriksa. Penjaga itu menjawab, Dianjitia berpesan bahwa tidak seorang pun boleh masuk, kata Titi Oksian Singh, Dianjitia. Siapa yang peduli? Tidakkah kalian tahu siapa aku penjaga itu memandang dengan curiga ke arah pakaian Titi Oksian Singh yang berlepotan darah? Siapapun tidak boleh masuk, Titi Oksian Singh menjawab, baiklah. Ia mengangkat tangannya sedikit. Segenggang jarum pun segera melesat. Metelisan Hoan terpejam, seakan-akan teridur. Tiba-tiba didengarnya jeritan orang kesakitan. Suara itu tidak terlalu keras, dan pendek saja. Ia mengangkat alisnya. Apakah ada yang sedang berusaha menolongku? Lalu ia melihat seseorang yang membawa seruling besi masuk ke kamarnya. Wajahnya penuh dengan hawa membunuh. Pandangan Lisan Hoan berhenti pada seruling besi itu. Titi Oksian Singh, Titi Oksian Singh memandangi wajahnya. Hiat su, jalan darah, muter tutup. Lisan Hoan tersenyum. Kau tahu, jika ada arak di hadapanku dan aku tidak minum, pasti artinya aku tidak bisa bergerak. Kata Titi Oksian Singh, kalau kau tidak bisa bergerak, seharusnya aku tidak membunuhmu. Tapi aku harus membunuhmu. Hah Titi Oksian Singh menatapnya lekat-lekat. Engkau tidak ingin tahu sebabnya? Lisan Hoan terkekeh. Jika aku bertanya, pasti engkau akan menerangkan dan menjadi marah. Jika kemudian aku berusaha membela diri, kau pasti tidak akan percaya, dan masih tetap akan membunuhku. Jadi buat apa susah-susah bicara wajah Titi Oksian Singh tiba-tiba menjadi sangat sedih. Juih, kau sungguh mati mengenaskan. Tapi paling tidak sekarang aku akan membalaskan dendamu, ia mengangkat seruling besinya. Lisan Hoan menghela nafas. Juih, waktu kau melihat aku, pasti kau akan sangat terkejut. Karena walaupun kau tidak mengenal aku, aku mengenalmu, tiba-tiba Lim Siin masuk ke dalam kamar itu. Tunggu sebentar. Ada yang ingin ku katakan, Titi Oksian Singh menoleh terkejut. Nyonya. Aku sarankan agar kau tidak terlibat urusan ini. Tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur, wajah Lim Siin menjadi hijau. Aku tidak bermaksud mencegahmu melakukan apa yang kau inginkan. Tapi ini adalah rumahku. Jika seseorang harus dibunuh, biarkan aku yang melakukannya. Tapi mengapa kau ingin membunuhnya? Sahwutu Lim Siin, aku punya lebih banyak alasan untuk membunuhnya daripada engkau. Kau ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam istrimu. Namun aku ingin melakukannya demi anakku. Aku hanya punya satu orang anak, maksudnya sudah jelas. Titi Oksian Singh punya lebih dari satu istri. Titi Oksian Singh berpikir cukup lama, lalu berkata, Baiklah, kau boleh maju lebih dulu, ia sangat percaya diri bahwa jarum suling besinya sangat cepat bagai kilat. Jadi walaupun Lim Siin maju lebih dulu, ia masih dapat mendahulunya membunuh Lisan Hoan. Namun ketika Lim Siin berjalan melewatinya, ia tiba-tiba berputar dan menyerangnya. Walaupun ilmu silat Lim Siin cetek, ia pun bukan wanita yang lemah. Ia menggunakan seluruh kekuatannya mendorong dengan telapak tangannya. Lagi pula, Chuan Suling sama sekali tidak menyangka, jadi serangannya cukup ampuh. Dan karena luka sebelumnya terbuka lagi, tubuh Titi Oksian Singh gemetar hebat, darah mulai mengucur keluar dan akhirnya dia pingsan. Lim Siin sendiri sangat terkejut melihatnya, dan hampir ikut pingsan. Lisan Hoan tahu bahwa dia tidak pernah menginjak seekor semut sekalipun. Kini, melihat Lim Siin melukai seseorang, ia tidak tahu apakah ia harus merasa sedih atau gembira. Tapi ia menekan seluruh emosinya dan hanya berkata, Mengapa kau datang lagi? Lim Siin mengambil nafas panjang beberapa kali untuk menenangkan diri. Aku datang kembali untuk membebaskanmu, Lisan Hoan mengeluh. Apakah kau belum jelas juga? Aku tidak akan pergi, kata Lim Siin. Aku tahu, kau tidak ingin pergi karena Liyong Siong Hoan. Tapi kau tidak tahu bahwa dia, dia, tubuhnya mulai menggigil lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, sampai kuku-kukunya melukai kulitnya. Dengan segenap tenaganya ia berkata, ia telah mengkhianatimu. Ia bersekongkol dengan mereka semua, setelah ia mengatakan itu, tenaganya habis terkuras. Jikalau tidak ada kursi di dekatnya, mungkin ia sudah jatuh rebah di tanah. Ia pikir Lisan Hoan pun pasti sangat terkejut. Namun ternyata wajah Lisan Hoan tidak berubah sedikitpun. Malahan ia terkekeh. Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana mungkin ia mengkhianati aku Linsi Im kembali mengumpulkan tenaganya dan berpegangan pada meja. Seluruh meja itu pun ikut bergetar. Katanya, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan mendengarnya dengan telingaku sendiri. Sahut Lisan Hoan, metu dan telingamu pasti salah, kata Linsi Im besar. Kau tidak mempercayai ku Lisan Hoan berkata dengan lembut, kau terlalu lelah dua hari belakangan ini. Jadi tidak heran kalau pikiranmu kacau. Pergilah beristirahat. Besok pasti kau akan kembali menyadari bahwa suamimu adalah laki-laki yang baik, Linsi Im memandang dia. Pikirannya sungguh dalau. Setelah sekian lama, akhirnya ia menelungkup di atas meja dan mulai menangis. Lisan Hoan memejamkan matanya. Ia tidak mampu memandangnya. Suaranya bergetar, katanya, mengapa kau, sebelum ia selesai bicara, ia mulai batuk-batuk. Kali ini darah ikut tersembur. Akhirnya Linsi Im tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Sepuluh tahun perasaan yang tertahan, meledak keluar saat itu. Ia segera menubruk ke arah Lisan Hoan. Jika kau tidak pergi, aku akan mati di hadapanmu, Lisan Hoan mengatukkan giginya. Ia berkata perlahan-lahan, apa hubungannya kematianmu dengan diriku Linsi Im menengadah memandangnya. Suaranya sangat lemah. Kau, kau, kau. Setiap kali dia bicara satu kata, ia mundur selangkah. Tiba-tiba ia menabrak seseorang di belakangnya. Wajah Leong Xiaohun terlihat kaku seperti baja. Ia melingkarkan tangannya kuat-kuat di pinggang istrinya. Seakan-akan kuatir jika ia melepaskannya, istrinya akan pergi dan tak kembali lagi. Linsi Im memandang tangan suaminya. Setelah kembali tenang, ia berkata dengan dingin, Dan ingatlah, jangan sekali-kali menyentuhku lagi, akhirnya dilepaskannya pelukannya dan memandang istrinya. Kau sudah tahu semuanya. Linsi Im menjawab dingin, tidak ada rahasia yang abadi di dunia ini. Kau, kau telah memberitahukan padanya. Lisan Hoan tersenyum. Sebenarnya dia tidak perlu memberitahukan padaku. Aku sudah tahu dari semula, awalnya Leong Xiaohun tidak punya muka memandangnya. Baru sekarang ia mengangkat kepalanya. Kau sudah tahu ya, sejak kapan? Lisan Hoan menghela nafas. Waktu kau menarik tanganku dan membiarkan Dian Jitia menutup Hiatul, jalan darahku. Tapi, walaupun aku tahu kau terlibat, aku tidak menyalahkanmu, kata Leong Xiaohun. Jika kau sudah tahu, mengapa kau tak mengatakan apa-apa buat apa Linsi Im memandang Lisan Hoan? Kau tidak mengatakannya karena aku, bukan Lisan Hoan mengangkat alisnya. Karena kau kata Linsi Im lagi, kau tidak ingin menyakiti diriku, atau merusak keluarga kami. Karena keluarga ini adalah, ia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Air matu kembali membasai wajahnya. Tawali San Hoan meledak tiba-tiba. Mengapa wanita selalu berpikir bahwa segala sesuatu berputar mengelilingi mereka? Aku tidak mengatakannya karena aku tahu itu tidak ada manfaatnya. Aku juga tidak pergi karena aku tahu mereka tidak akan membiarkan aku pergi, kata Linsi Im. Tidak peduli apa yang kau katakan sekarang. Karena aku sudah tahu. Potong Lisan Hoan, apa yang kau tahu? Tahukah kau mengapa ia melakukannya? Ia khawatir kalau aku akan merusak keluarga kalian. Itu sebabnya ia melakukan semua ini. Karena dalam pandangannya, keluarga lebih penting dari apapun juga di dunia ini. Ia merasa bahwa engkau lah orang yang paling berharga dalam hidupnya, Linsi Im menatap dia lekat-lekat, lalu tiba-tiba juga tertawa terbahak-bahak. Ia telah menghancurkanmu, tapi kau masih juga membelanya? Bagus. Kau memang sahabat sejati. Tapi, sadarkah engkau bahwa aku juga manusia? Tega-teganya kau berbuat seperti ini pada kulisan Hoan mulai terbatuk-batuk lagi. Darah mengotori sekelilingnya. Kini Leong Xiaohun pun kehilangan kendali dan mulai berteriak. Tadinya aku adalah kepala keluarga di sini. Tapi begitu kau muncul, aku merasa seperti seorang tamu. Aku mempunyai anak yang hebat. Tapi begitu kau datang, ia menjadi anak yang cacat. Lisan Hoan mendesah. Kau benar. Seharusnya aku tidak datang kembali, Linsi Im memejamkan matanya. Air matlah, terus mengalir memasahi seluruh wajahnya. Jika kau pernah memikirkan aku sekejap saja, seharusnya kau tidak berbuat seperti ini, sahut Leong Xiaohun. Aku tahu. Tapi aku terlalu khawatir, Linsi Im bertanya, khawatir apa? Jawab Leong Xiaohun, khawatir kau akan meninggalkan diriku. Walaupun kau tidak mengatakannya, aku tahu bahwa kau, kau tidak bisa melupakan dia. Aku khawatir kau akan kembali ke dalam pelukannya, Linsi Im melompat dari kursinya dan berteriak dengan marah, singkirkan tanganmu. Kau bukan hanya seorang yang licik, tapi kau pikir aku ini orang macam apa? Kau pikir dia itu orang macam apa? Linsi Im bersimpuh di lantai dan menangis meraung-raung tidak terkendali. Apakah kau sudah lupa bahwa aku, aku adalah istrimu Leong Xiaohun berdiri mematung di tempatnya. Hanya air matanya yang bergulir di pipinya. Lisan Hoan memandang mereka berdua dan berpikir dalam hatinya, salah siapakah ini semua? Siapa yang salah? Di tempat lain, Afui merasa seperti berbaring di dalam gumpalan awan, tubuh terasa lemas dan melayang-layang di tengah semacam bau harum yang sedap. Ia sudah mendusin, tapi rasanya seperti dalam mimpi. Dalam mimpinya juga selalu ditemui salju, ladang belukar, binatang buas dan serentetan bencana dan penderitaan yang tak habis-habis. Dan terdengar seseorang berkata, apakah kau sudah bangun suara ini sungguh merdu, sungguh lembut? Waktu Afui membuka matanya, ia melihat wajah seorang dewi. Wajah ini memiliki senyum yang termanis, yang terlembut di seluruh dunia. Matanya penuh dengan cinta kasih yang murni. Wajah ini hampir mirip dengan ibunya. Ia teringat waktu ia masih kecil dan jatuh sakit, ibunya selalu duduk di sampingnya seperti ini, dan mengawasi dia dengan sabar. Namun itu sudah lama sekali. Sangat lama, sampai ia hampir melupakannya. Afui berusaha bangkit dari tempat tidur itu. Dimanakah aku waktu ia berusaha duduk, ia terjatuh rebah kembali. Lim Sian Ji membantu ia duduk dengan telatan dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir di mana engkau berada. Anggap saja ini rumahmu, rumahku ia tidak pernah punya rumah. Kata Lim Sian Ji, aku rasa rumahmu pasti sangat hangat, karena kau memiliki ibu yang sangat baik. Ia pasti sangat lembut, sangat cantik dan kau sangat mencintainya. Afui hanya duduk terdiam. Setelah beberapa saat ia berkata, aku tidak punya rumah, juga tidak punya ibu, Lim Sian Ji kelihatan bingung. Tapi, tapi waktu engkau pingsan, kau terus-menerus memanggil ibumu, Afui diam saja, tidak bergerak dan wajahnya pun tidak berubah. Beliau sudah meninggal waktu aku berusia tujuh tahun, walaupun wajahnya menatap kosong, matanya mulai basah. Lim Sian Ji menunduk. Maafkan aku. Aku, seharusnya aku tidak mengungkit kenangan sedih itu. Kemudian Afui bertanya, apakah engkau yang menolongku sahwutulin Sian Ji, waktu aku tiba, kau sudah pingsan. Lalu aku membawamu ke sini. Selama kau berada di sini, aku berjanji tidak ada orang lain yang akan masuk. Kata Afui, sebelum ibuku meninggal, beliau berpesan supaya aku tidak menerima kebaikan orang lain. Aku tidak pernah melupakannya. Namun sekarang, wajahnya yang kaku kini menjadi hidup dan ia berteriak, kini aku berhutang nyawa padamu. Lim Sian Ji menjawab dengan lembut, kau tidak berhutang apa-apa. Jangan lupa, kau pun pernah menyelamatkan nyawaku, Afui terus mengeluh. Mengapa kau tolong aku? Mengapa kau tolong aku, Lim Sian Ji memandangnya dengan sabar? Ia meletakkan tangannya di wajah Afui. Jangan pikir apa-apa sekarang. Nanti, nanti kau akan tahu mengapa aku, aku menolongmu. Mengapa aku berbuat ini padamu, tangannya benar-benar cantik. Afui memejamkan matanya. Ia tidak tahu bahwa ia dapat mempunyai perasaan seperti ini. Ia bertanya, jam berapa sekarang belum tengah malam, Afui berusaha bangkit lagi. Lim Sian Ji bertanya, kemana kau mau pergi Afui mengertakan giginya. Aku tak bisa membiarkan mereka membawa Lisan Hoan. Kata Lim Sian Ji, tapi mereka sudah pergi, Afui jatuh terduduk ke atas tempat tidur. Wajahnya berkeringat. Tapi katamu ini belum tengah malam sahwutu Lim Sian Ji, memang betul. Tapi Lisan Hoan sudah dibawa pergi kemarin pagi, Afui terpana. Aku tidur begitu lama kata Lim Sian Ji, luka-lukamu sangat berat. Jika orang itu bukan engkau, aku rasa orang itu tidak akan dapat bertahan hidup. Jadi sekarang engkau harus patuh padaku dan menunggu sampai kesehatanmu pulih. Tapi Li, potong Lim Sian Ji cepat, jangan bicara tentang dia lagi. Keadaannya saat ini tidak segawat keadaanmu. Jika kau ingin pergi menolongnya, tunggu sampai luka-lukamu sembuh. Ia menggeser tubuh Afui, sehingga kepala Afui ada di atas bantal. Jangan khawatir. Simbi Taishu sendiri yang membawa dia. Dia tidak akan menemui kesulitan di jalan. Lisan Hoan duduk di atas kereta, memandang Dian Jitia dan Simbi. Ia berpikir ini sungguh menarik, sehingga ia tidak dapat menahan senyumnya. Dian Jitia menatapnya dan bertanya, apa yang lucu? Sahut Lisan Hoan, aku hanya berpikir bahwa ini sangat menarik. Apa yang menarik Lisan Hoan menguap, memejamkan matanya, seolah-olah akan tidur. Dian Jitia mengguncang-guncangkan tubuhnya. Apa yang menarik pada diriku Sahut Lisan Hoan, maaf, aku bukan berbicara tentang engkau. Ada banyak orang yang menarik di dunia ini, tapi kau tidak termasuk. Kau sangat membosankan, Dian Jitia sungguh geram, tapi akhirnya dilepaskannya cekalannya. Simbi tidak tahan untuk tidak bertanya, apakah menurutmu aku menarik? Ia tidak pernah bertemu dengan orang yang menanggap dia menarik. Lisan Hoan menguap lagi. Katanya sambil tersenyum, aku berpikir kau cukup menarik. Karena sebelum ini aku belum pernah berada di kereta kuda bersama dengan seorang pendeta. Aku selalu berpikir bahwa pendeta tidak pernah naik kuda atau kereta kuda, Simbi juga tersenyum. Pendetakan juga manusia. Kami tidak hanya naik kereta kuda, kami juga perlu makan. Kata Lisan Hoan, tapi jika mau duduk di atas kereta, mengapa tidak duduk dengan nyaman? Caramu duduk membuat orang berpikir bahwa kau mempunyai semacam penyakit kulit, wajah Simbi langsung berubah. Kau ingin aku menutup mulutmu Simbi memandang Dian Jitia. Tangan Dian Jitia telah bergerak ke arah salah satu hiatul, jalan darah, Lisan Hoan. Ia tersenyum. Jika aku menekan di sini, kau tahu apa yang akan terjadi, bukan Lisan Hoan terkekeh. Jika kau menekan di situ, maka kau tidak akan mendengar banyak kisah yang menarik, kata Dian Jitia. Kalau begitu, aku rasa aku akan, di tengah-tengah perkataannya itu, tiba-tiba kuda-kuda meringkik keras, dan berhenti. Dian Jitia berteriak pada orang-orang yang di luar, apa yang terjadi? Apa, waktu ia menyingkapkan tirai dan melihat keluar, wajahnya seketika pucat pasi. Seseorang berdiri di atas salju. Tangan kanannya memegangi kereta kuda, sehingga kuda-kuda itu tidak dapat maju. Ia hanya berdiri di situ, tidak bergerak sedikitpun. Bab 18. Satu hari banyak kejutan. Orang itu mengenakan baju hijau. Baju itu terlalu panjang untuk ukuran orang biasa, namun untuk orang ini baju itu malah tampak terlalu pendek. Ia dapat membuat orang merasa takut karena tubuhnya yang sangat tinggi. Ia juga mengenakan topi panjang yang tampak aneh. Dari jauh ia kelihatan seperti sebatang pohon. Kemampuannya untuk menghentikan kuda yang sedang berlari, sangat mengerikan. Namun matanya lebih mengerikan lagi. Mati itu seperti bukan mati manusia. Matanya hijau, dan berkilauan. Waktu Dian Jitia melihat keluar, ia segera masuk kembali. Ia kelihatan seperti orang sakit. Simbi bertanya, ada seseorang di luar kata Dian Jitia lemah, inggok, Lisan Hoan tersenyum. Sayangnya ia sama seperti teman-temanku yang lain. Ia hanya menginginkan kepalaku, wajah Simbi terlihat muram. Ia membuka pintu kereta dan menyapa, Ihji Sian Sing, si setan hijau memandangnya, lalu berkata dingin, apakah Hengka Simoh Taisu? Atau Simbi? Simbi Taisu menjawab, pendeta tidak boleh berdusta. Di sini ada juga Cuan Dian Jitia dan Lita Hiap, kata inggok. Bagus. Serahkan saja Lisan Hoan dan kalian boleh pergi, sahut Simbi. Bagaimana jika aku tidak setuju kata inggok lagi, maka aku harus membunuhmu dulu, baru membunuh Lisan Hoan. Tiba-tiba ia menyorongkan tangannya. Terlihat kilatan warna hijau, denjing mojiu, tangan setan hijau, telah maju terarah pada Simbi. Simbi membaca mantra Tan Ok Empat Pendeta Muda berjubah abu-abu segera datang. Setelah Simbi mengelak dari serangan pertama ini, pendeta-pendeta muda itu mengelilingi inggok. Lalu inggok tertawa. Selagi tertawa, disambitkannya sebatang panah yang mengeluarkan asap hijau. Simbi langsung berteriak, tahan nafasia memperingatkan murid-muridnya, namun ia sendiri lupa. Ketika diucapkannya kata tahan, bau yang aneh masuk ke dalam mulutnya. Ketika para pendeta yang lain melihat perubahan wajahnya, mereka langsung panik. Simbi segera melayang beberapa meter ke belakang, duduk bersilah dan mulai bermeditasi. Ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendorong racun itu keluar. Para pendeta Siao Lim Si itu langsung membentuk barisan seperti tembok di depannya. Mereka hanya menghawatirkan keselamatan Simbi. Mereka lupa pada Li San Hoan. Namun inggok tidak mempedulikan mereka. Ia berjalan menuju ke kereta. Li San Hoan masih di sana, namun Dian Jitia sudah pergi. Inggok menatap Li San Hoan dan bertanya, apakah engkau membunuh kutok ya? Kata Inggok, bagus. Menukar nyawamu dengan nyawa kutok bukanlah satu kerugian bagimu. Ia mengangkat Jing Mojiu, tangan setan hijau,nya, Afei menatap langit-langit. Ia tidak berbicara sudah sangat lama. Kata Lim Si An Ji, apa yang kau pikirkan? Jawab Afei, apakah kau pikir ia akan menemui bahaya di tengah jalan? Lim Si An Ji tersenyum. Tentu saja tidak. Ada Simbi Paisun, Dian Jitia yang mengawalnya. Siapa yang berani menyerangnya ia membelai rambut Afei? Jika kau memperhatikan aku, beristirahatlah. Aku akan tetap di sini. Aku berjanji tidak akan pergi, Afei menatapnya. Matanya sungguh penuh kehangatan. Akhirnya Afei pergi tidur Inggok menatap Li San Hoan. Ada lagi yang ingin kau katakan Li San Hoan memandang Jing Mojiu, tangan setan hijau,nya. Satu kalimat saja, apa Li San Hoan mendesah? Mengapa datang jauh-jauh hanya untuk mati tiba-tiba ia memutar tangannya? Pisau berkilat dan Inggok terjengkang ke belakang. Begitu banyak darah mengenang di atas salju. Kini Inggok sudah pergi jauh. Ia berteriak, Li San Hoan, jangan lupa. Aku sampai di situ, ia berhenti. Anginmu sendingin mengiris kulit bagai pisau. Padang salju tiba-tiba hening mencekam. Tiba-tiba terdengar seseorang bertepuk tangan. Dia anji-tia keluar dari balik kereta, tersenyum dan bertepuk tangan. Bagus! 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 Pisau kilat sili memang tidak pernah luput. Sehebat yang dikatakan orang-orang, Li San Hoan terdiam sejenak lalu berkata, Jika kau bebaskan seluruh hiatul, jalan darah, ku, ia tidak akan bisa lolos, di anji-tia tertawa. Jika ku bebaskan semua hiatul, jalan darah, mu, maka engkaulah yang lolos. Hanya dengan satu tangan yang bisa bergerak dan satu pisau saja, Kau telah berhasil melukai engkau cukup berat. Aku harus ekstra hati-hati menghadapi orang seperti engkau. Saat itu para pendepak itu telah menggotong Simbi kembali. Setelah duduk dalam kereta, Simbi langsung berkata, Ayo pergi! Setelah beberapa saat ia berkata lagi, Jing Mo Ji Yu, tangan setan hijau, sangat berbahaya, di anji-tia tersenyum. Tapi tidak lebih berbahaya daripada pisau kilat sili, Simbi memandang Lisan Hoan, Aku tidak menyangka kau akan menyelamatkan kami. Lisan Hoan terkekeh. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Jangan pikirkan itu. Jangan repot-repot berterima kasih, kata di anji-tia. Aku hanya bertanya apakah dia mau pergi dengan kita ke Siaulimsi atau tinggal dengan Ingok. Lalu ku buka hiatul, jalan darah, tangan kanannya dan ku berinya sebilah pisau, lalu ia menyeringai, itu saja sudah cukup, kata Simbi, pisau kilat sili yang legendaris, sangat-sangat cepat walaupun gerak refleksnya kurang baik, namun ia memiliki tenaga dalam yang sangat hebat. Menjelang malam Simbi telah berhasil mendorong keluar semua racun dari dalam tubuhnya. Keesokan paginya, ia hampir pulih sepenuhnya, lalu mereka melihat ada sebuah kedai di tepi jalan. Makanan tanpa arak, sama seperti masakan tanpa garam. Kering dan hambar. Kata di anji-tia, sudah bagus ada makanan. Jangan berharap terlalu muluk, peraturan Siaulimsi sangat ketat. Para pendeta ini tidak mengeluarkan suara sedikit pun selagi makan. Walaupun hanya sayuran rebus, mereka sudah terbiasa. Lagi pula, setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka sangat lapar. Jadi mereka pun makan cukup lahap. Hanya Simbi, yang baru pulih dari racun itu, tidak makan apa-apa. Lisan Hoan akhirnya menyumpit sepotong tau. Baru akan dimakannya, diletakannya kembali. Wajahnya berubah. Kita tidak bisa makan ini, kata di anji-tia, jika litam Hoan tidak mau makan makanan biasa seperti ini, silakan saja pergi dengan perut kosong. Lisan Hoan hanya menyahut datar, makanan ini beracun, di anji-tia tertawa. Hanya karena kami tidak mengijankanmu minum arak, bukan berarti, tiba-tiba ia berhenti tertawa. Seakan-akan tenggorokannya tersumbat. Ini karena ia melihat wajah keempat pendekta Siow Lim Si itu menjadi abu-abu. Mereka sendiri tidak menyadarinya dan terus saja makan. Simbi segera berkata, semua berhenti makan. Segera bermeditasi dan lindungi organ-organ penting, para pendekta itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tersenyum. Apakah susok menyuruh kami Simbi berkata cepat? Tentu saja. Tak tahukah kalian bahwa kalian sudah keracunan? Siapa yang keracunan lalu keempat orang ini saling pandang? Semua bersama-sama berkata, wajahmu, sebelum kalimat mereka selesai, keempatnya jatuh tergeletak. Dalam sekejap saja tubuh mereka sudah mulai membusuk. Racun itu bukan hanya tidak berasa dan tidak berbau, juga bisa membuat orang yang keracunan tidak merasa apa-apa. Waktu mereka sadar mereka telah keracunan, mereka sudah tidak tertolong lagi. Dian Jitia bergidik, racun apakah ini? Bagaimana racun ini bisa begitu hebat? Siapakah pelakunya Lisan Hoan memandang pada kalajengking di dinding? Aku tahu ia akan datang, cepat atau lambat, Dian Jitia bertanya dengan tak sabar, siapa? Kau tahu siapa di Akata Lisan Hoan? Ada dua jenis racun di dunia ini. Yang satu berasal dari rumput dan tanaman. Yang satu lagi dari ular dan serangga. Banyak orang yang bisa membuat racun dari tanaman, tapi sangat sedikit yang bisa membuat racun dari ular dan serangga. Dan hanya satu orang yang dapat membuat racun yang bisa membunuh orang tanpa disadari korbannya, Dian Jitia terbelalat, maksud Mung Go. Go Tok Tong Chu dari Keok Tong di daerah Miao, Go Tok Tong Chu. Kata Lisan Hoan, Aku berharap bukan dia, Mengapa ia datang kesini? Untuk apa ia datang kesini? Sahut Lisan Hoan, Ia datang mencari aku, Ia tahu Lisan Hoan pasti tidak mempunyai teman seperti ini. Ia hendak mengatakan sesuatu, Namun diurungkannya. Tampaknya kau tidak punya banyak teman, Tapi punya segudang musuh. Kata Lisan Hoan, Aku tidak keberatan punya banyak musuh. Namun seseorang hanya perlu sedikit saja sahabat, Karena kadang-kadang sahabat itu lebih mengerikan daripada musuh. Simbi tiba-tiba memotong dan bertanya, Bagaimana kau tahu ada racun dalam makanan itu? Kata Lisan Hoan, Sama seperti waktu berjudi. Aku hanya bergantung pada perasaanku. Jika seseorang menanyakan sebabnya, Aku tidak bisa menjawabnya. Simbi memandang dia penuh curiga, Lalu katanya, Mulai sekarang, Kita hanya makan apa yang dia makan. Mereka meninggalkan keempat jenazah pendepa itu dibiara setempat dan melanjutkan perjalanan. Walaupun mereka bisa terus berjalan tanpa makan, Kusir kereta tidak mau ikut lapar bersama dengan mereka. Jadi waktu mereka lewat sebuah kedai, Ia berhenti dan makan di situ. Ia membeli beberapa buah roti dan makan dalam perjalanan. Dianjitia terus memandangnya. Setelah beberapa saat ia bertanya, Berapa harga roti ini? Kusir kereta itu tersenyum. Murah sekali, Dan cukup lezat. Cobalah sedikit. Dianjitia tersenyum. Roti ini tidak mungkin beracun. Mengapa tak kau coba sedikit? Pendeta Simbi berkata, Makanlah sedikit. Lita hiap, Lisan hoan terkekeh. Tak kusangka kalian berdua sungguh penuh kesopanan, Ia mengambil satu dengan tangan kirinya, Karena hanya tangan kirinya yang bisa bergerak. Lalu dia berkata, Kita tidak bisa makan ini, Kata Dianjitia, Namun kusir kereta itu makan, Dan tidak terjadi apa-apa, Sahut Lisan hoan, Dia bisa makan, Namun kita tidak. Mengapa? Karena ia bukanlah orang yang hendak dibunuh oleh Ngo Tok Tong Chu. Dianjitia tertawa dingin, Apakah kau ingin menipu kami dan membuat kami mati keleparan? Sahut Lisan hoan, Jika kau tidak percaya, Makan saja, Dianjitia menatapnya, Lalu menyuruh kusir kereta untuk berhenti. Ia belah roti itu menjadi dua, Dan memberikan setengah bagian pada kusir kereta itu. Kusir itu makan dan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sama sekali. Dianjitia berkata dingin, Kau masih berpikir bahwa kita tidak bisa makan roti itu sahut Lisan hoan, Tidak, Ia menguap. Lalu seolah oleh terhidur. Dianjitia sungguh kesal, Lalu karanya, Aku akan makan untuk membuktikan bahwa kau salah, Walaupun ia berkata begitu, Ia tidak makan roti itu. Lalu dilihatnya seekor anjing liar lewat dekat kereta mereka. Kelihatannya anjing itu pun sedang kelaparan. Dianjitia memberikan setengah bagian roti yang sisa pada anjing itu. Anjing itu mengendus-endus, Makan sedikit lalu pergi. Sepertinya ia tidak suka roti itu. Namun setelah beberapa langkah, Tiba-tiba anjing itu meloliong nyaring, Melompat dan terkapar mati. Dianjitia dan Simdi sungguh terkejut. Lisan hoan menghela nafas. Sudah ku bilang. Masih untung, Hanya seekor anjing yang mati, Bukan kalian. Sebelumnya, Dianjitia kelihatan begitu percaya diri. Namun kini wajahnya berubah total. Ia memandang pada kusir itu dan bertanya menyelidik, Ada apa ini kusir itu sangat ketakutan? Aku sungguh tidak tahu. Aku membeli roti itu dari warung tadi, Dianjitia mengguncang-guncangkan tubuh kusir itu. Lalu mengapa anjing itu mati dan kau masih hidup? Siapa yang menaruh racun pada roti itu kalau bukan engkau kusir itu hanya gemetar, Tak tahu harus menjawab apa. Kata Lisan hoan, Tidak ada gunanya mengancam dia. Dia sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi, Jika dia tidak tahu, Siapa yang tahu aku tahu, Dianjitia berusaha menenangkan dirinya. Kau tahu. Cepat jelaskan sahut Lisan hoan, Roti itu beracun, Namun sup yang dimakannya di warung itu mengandung obat penawarnya, Dianjitia berkata dingin, Kita kan mungkin saja turun juga untuk makan sup itu, Kata Lisan hoan, Jika kita makan sup itu, Racunnya tidak akan dimasukkan ke dalam roti. Tipuan ngigero tok tongcu memang tidak dapat ditebak. Dalam menghadapi orang seperti itu, Kau hanya bisa menutup mulutmu rapat-rapat, Simbi berkata, Ya sudah, Kalau begitu kita tidak usah makan saja untuk beberapa hari ini. Ayo lekas jalan lagi, Dianjitia berkata, Walaupun kita tidak makan, Aku khawatir bahaya itu akan tetap ada, Mengapa karena kemungkinan ia akan menunggu sampai kita sangat lemah, Baru menyerang, Simbi tidak tahu harus menjawab apa. Lalu mati Dianjitia berbinar, Aku ada ide, Apa Dianjitia berbisik, Tujuannya kan bukan kita. Maka kalau kita, Ia melirik pada Lisan hoan dan berhenti bicara. Wajah Simbi menjadi murung. Aku sudah berjanji akan membawanya ke Siaulimsi. Aku tidak dapat membiarkannya mati di tengah jalan, Dianjitia tidak berkata apa-apa lagi. Namun setiap kali ia memandang Lisan hoan, Matanya menyiratkan niat membunuh. Pendeta bukan hanya harus makan dan tidur, Mereka pun harus buang hajat. Simbi menyadari juga akan hal ini. Namun apapun yang sedang dilakukannya, Dia tidak mau Lisan hoan berada di luar pengamatannya. Dianjitia menjadi sungguh kesal dan tidak sabar, Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Mereka melihat sebuah warung menjual roti. Warung itu cukup ramai. Orang mengantri untuk membeli. Waktu mereka mendapatkan roti itu, Mereka segera memakannya. Tak seorang pun mati keracunan. Dianjitia tidak bisa menahan diri lagi. Bisakah kita makan ini? Kata Lisan hoan, Mereka boleh memakannya. Namun kita tidak bisa. Walaupun 10 ribu orang memakannya dan tidak terjadi apa-apa, Jika kita makan, Kita pasti keracunan sampai mati. Jika Lisan hoan mengatakan ini dua hari yang lalu, Dianjitia tidak mungkin percaya. Namun sekarang, Dianjitia harus mempercayainya. Lalu terdengar seorang anak berteriak, Ibu, Ibu, Aku mau makan roti. Mereka melihat dua orang anak berusia sekitar 7 tahun Sedang berada dekat warung itu. Mereka berteriak-teriak dan melompat-lompat. Seorang wanita keluar dari warung itu dan menampar mereka. Anak itu menangis. Kalau aku sudah jadi orang kaya nanti, Aku tidak mau lagi makan roti. Aku hanya mau makan mie telur saja. Lisan hoan mengeluh. Begitu besar jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam bayangan anak-anak ini, Bahkan mie telur pun adalah suatu kemawahan. Jalan itu sempit dan begitu banyak orang di sana. Cukup lama kereta mereka tidak bisa lewat. Kini terlihat kedua anak itu masing-masing membawa semangkuk bubur. Metz mereka tetap tertuju pada orang-orang yang sedang makan roti. Tiba-tiba, Dianjitia turun dari kereta. Ia menaruh beberapa keping uang di meja si penjual roti, Dan mengambil beberapa buah roti. Lalu ia menghampiri kedua anak ini dan berkata, Aku beri kalian roti ini. Kalian beri padaku bubur itu. Bagaimana macu kedua anak itu langsung bersinar-sinar. Mereka belum pernah bertemu dengan orang sebaik ini. Aku beri kalian uang untuk membeli permen juga. Bagaimana melihat ini, Simbi terkekeh. Akhirnya Dianjitia membawa dua mangkuk bubur itu ke dalam kereta. Simbi tersenyum. Kau cerdik juga rupanya. Dianjitia tertawa. Yah, kita kan perlu tenaga untuk bisa meneruskan perjalanan. Ia memberikan semangkuk kepada Simbi. Walaupun bubur ini terasa hambar, Mereka memakannya seperti makalam yang hau sedap luar biasa, Karena mereka yakin bubur itu tidak beracun. Dianjitia memandang Lisanhoan dan terkekeh. Apakah kau pikir ini bisa dimakan sebelum menjawab, Lisanhoan mulai terbatuk-batuk. Dianjitia tersenyum sambil berkata, Jikanggo Tok Tongcu sudah tahu sebelumnya bahwa anak-anak itu ingin makan roti, Dan sudah tahu bahwa kita akan menggunakan roti itu untuk barter dengan bubur ini, Sehingga ia telah menaruh racun dalam bubur ini, Maka aku rela mati, setelah mengatakannya, Dihabiskannya semangkuk bubur itu dengan sekali telan. Simbi pun merasa bahwa bubur itu tidak mungkin beracun. Karena betapapun hadatnya dia, Gow Tok Tongcu tidak mungkin dapat menebak apa yang akan terjadi.